Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik-adik para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosep Metari dan di Stasi Santo Tomaseyekan Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam Salam semangat sehat selalu tetap berbahagia dan tegun berbuat baik Merilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023 Bersama dengan gereja kita mempernyati peringatan wajib Santo Martinus dari Taurus Seorang uskup kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak kemuliaan para Kudus, uskupmu Santo Martinus melurkan dikau baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya Berbaurilah kiranya dalam hati kami karya akung rahmatmu Sehingga maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta kasihmu Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau Dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 16 ayat 9 sampai dengan 15 Yesus berkata kepada murid-muridnya Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon Semuanya itu didengar oleh orang-orang parisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu Sebab apa yang dikakumi manusia, dibenci oleh Allah Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus selalu mengena bagi kehidupan kita di tengah-tengah dinamika Bersama dengan manusia, sesama kita, dan juga kisah-kisah yang ada di dalamnya Tuhan Yesus bersabda bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa mengabdi dua Tuhan Karena dia akan meninggalkan yang satu dan setia kepada yang satu Dan kritikan Tuhan Yesus lalu mengarah kepada orang yang tidak mungkin bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon Artinya tetap saja ada yang ditinggalkan Kalau kita mengabdi kepada Allah, maka hendaknya kita mempergunakan segala sesuatu yang selain Tuhan Itu untuk mengarahkan diri kepada Tuhan Dan juga kalau kita itu mengatakan bahwa kita mengabdi Allah tetapi sebenarnya kita tidak terfokus kepada Tuhan dan tidak bisa lepas dengan hal yang di luar Tuhan Atau hal-hal harta ataupun hal-hal duniawi Maka dengan demikian orang itu tidak akan bisa mengasih Tuhan dengan sepenuhnya Kita belajar dari Santo Martinus dari Taurus yang menyerahkan hidupnya untuk sepenuhnya cinta kepada Tuhan Sehingga untuk itu dia meninggalkan segala hal yang menjadi kemewahannya Termasuk ketika dia lalu menjadi tentara, dia bisa menikmati privilege Tetapi lebih memilih untuk memberikan semua privilege itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan Dan itu karena cintanya kepada Tuhan Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk tetap setia kepada Tuhan saja Dan akhirnya membawa hidup kita dalam memandang hidup ini semuanya membantu mengarahkan kita kepada Tuhan Dan tidak terlekat ataupun tidak terkecoh dengan hal lain Sehingga kita boleh untuk memiliki cinta yang tulus, yang penuh kepada Allah Yang akan membawa kita kepada kehidupan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersamamu Kita semua hidup kita perjuangan kita Untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati Dan mengarahkan diri sepenuhnya Untuk mengasih dia Cenantiasa dibimbing, dihendung, diberkati Allah yang maha puasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!